Komisi 5 DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur di daerah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, pengembangan investasi, penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI ke kota Surakarta, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, perbaikan infrastruktur di kota Solo merupakan suatu strategi pemulihan ekonomi yang mengedepankan penataan kawasan publik, pengembangan seni budaya, dan pariwisata. Ini sangat penting bagi kita untuk melestarikan budaya, mengembangkan pariwisata, dan juga untuk sebagai tempat bermain, tempat untuk masyarakat. Dan juga ada bendungan, bendung Tertonadi, bendung Tertonadi yang kita harapkan selain untuk mempercantik kawasan sungai di sekitar Tertonadi, juga ada fungsi-fungsi yang bisa didapatkan manfaatnya. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka berharap perbaikan infrastruktur ke depannya dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya di kota Solo. Nanti harapannya Solo benar-benar menjadi sebuah kota yang dijadikan benchmark untuk budaya Jawa, dan juga Ngar Sopuro kita jadikan tempat untuk kegiatan ekonomi. Komisi V juga meminta pemerintah berupaya memperluas alokasi dan program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dari Surakarta, Jawa Tengah. Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.